Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu Wa mawala amma ba'du Rabi syrah li sadri Wa yasir li amri Wa hlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma zakirni minkuma nasidu Wa alimni minkuma jahil tu Bapak ibu, ayah, bunda Santri-santri semua yang dimuliakan Allah Puji syukur kita hatirkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita Kesehatan, nikmat, hidayah, inayah, taufik Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita memohon kepada Allah Semoga Ramadan tahun ini Lebih baik dari Ramadan yang telah lalu-lalu Karena kita tidak tahu Kapan, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang Ataupun tidak Kemudian salawat dan salam Tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga dan para sahabatnya Ayah, bunda, bapak, ibu, santri-santri semua Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Dari Anas ibn Malik Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Talasun man kunna fihi Wajada bihinna halawat al-iman Ada tiga hal kata Nabi Yang apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang Maka seseorang tersebut akan merasakan manisnya iman Yang pertama kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Man kanallahu wa rasulihi ahabba ilaihi mimma siwahuma Barang siapa yang Allah dan Rasulnya Lebih ia cintai daripada selain keduanya Ayah, bunda, bapak, ibu yang dimuliakan Allah Dalam hidup ini kita mesti mendahulukan Allah dan Rasul Daripada selain keduanya Contoh ayah, bunda yang dimuliakan Allah Ketika kita sedang sibuk bekerja di perjalanan Ketika azan berpemandang Allahu Akbar, Allahu Akbar Yang mana yang kita dahulukan Ketika bos kita di kantor memanggil Kemudian pada saat yang sama ada panggilan Allah Maka yang mesti kita dahulukan Yang mesti kita utamakan adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 Bismillahirrahmanirrahim An-Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman Dibandingkan diri mereka sendiri Jadi bapak, ibu yang dimuliakan Allah Segala sesuatu yang ada di dunia ini Semuanya kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita mendahulukan Allah InsyaAllah Allah akan mengutamakan kita Dalam setiap hal dalam kehidupan kita di dunia Kemudian yang kedua ayah bunda Apa yang kita lakukan ketika ingin merasakan Atau mendapatkan manisnya iman Mencintai seseorang atas dasar cinta kepada Allah Cinta kepada anak Cinta kepada istri Atas dasar cinta kepada Allah Baik juga cinta kepada kawan Kepada sahabat Kepada jiran Kita sandarkan atas dasar cinta kepada Allah Banyak kita lihat ayah bunda yang dimuliakan Allah Orang berkawan Tapi dia menilai apa yang bisa ia ambil dari kawannya tersebut Maka ini tidak dibenarkan di dalam agama kita Hendaknya kita berkawan, berteman Yaitu tulus, ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hanya karena niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga kata Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ia enggan untuk kembali kepada kekufuran, kekafiran setelah Allah menyelamatkannya Sebagaimana ia enggan setelah Allah masukkan ke surga Kemudian Allah jerunguskan ia ke dalam neraka Nah ayah bunda yang dimuliakan Allah Ketika cahaya iman, cahaya hidayah Setelah Allah masukkan ke dalam hati kita Kedalam diri kita Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah istiqomahkan iman dan islam ini Ayah bunda yang dimuliakan Allah Sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Robah Ketika ia sudah masuk islam Cahaya hidayah sudah masuk di dalam hatinya Meskipun ia disiksa Cobaan ia alami Namun ia tetap enggan kembali kepada agama nenek moyangnya Itulah ayah bunda Ketika iman sudah ditanamkan dalam hati Maka kita minta kepada Allah Untuk Allah teguhkan iman ini Allah istiqomahkan dalam iman dan islam Karena nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita Yaitu nikmat iman dan islam Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Itu dari kami ayah bunda yang dimuliakan Allah Banyak maaf atas segala salah dan hilaf Kepada Allah kami mohon ampun Allah mu'afiq ila ku'ami tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton